Halo semua, apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan saya di Kalimaya Sempur Channel Ya, saat ini ya, malam hari ya, tanggal 18 Agustus 2019 ya Jadi saya ingin membahas ya Di sini kita sudah bisa lihat ya, contohannya Saya ingin membahas ya, untuk mengenal gitu ya Untuk mengenal jenis dari Kalimaya dan Kalimaya Sempur gitu ya Di sini ada contoh bahannya ya Nah, di sini kita sudah bisa lihat nih Seperti ini ya Di sini ada terbagi dua bagian gitu ya Nah, untuk yang wilayah sini ya Nah, ini yang saya beri penerangan cahaya ya Nah, ini jenis dari Kalimaya gitu ya Nah, yang sebelah sini nih, yang saya beri penerangan sinar ya Ini Kalimaya Sempur Kita sudah bisa lihat di sini ya Nah, Kalimaya Sempur itu apa? Nah, jadi saya akan menjelaskannya terlebih dahulu gitu ya Nah, jadi Nah, ini ya Nah, yang berjarong ini Itu namanya Kalimaya Itu yang ada warnanya gitu ya Nah, Kalimaya yang meresap pada fosil Nah, kayu Sempur Gitu ya, kita sudah bisa lihat di sini ya Nah, jadi dinamakanlah Kalimaya Sempur gitu ya Karena di sini ya Nah, masih ada fosil dari kayu Sempurnya gitu ya Nah, sedangkan yang ini ya Sudah menjadi Kalimaya gitu ya Nah, jadi Nah, seperti ini Antara nama Kalimaya dan Kalimaya Sempur gitu ya Perbedaannya hanya Nah, yang ini masih ada Fosil kayunya ya Nah, dari pohon Sempur gitu ya Nah, yang sebelah sini sudah menjadi Kalimaya ya Atau Opal Bisa juga disebut Opal ya Nah, karena di Internasional ini disebutnya Opal gitu ya Nah, ini sudah menjadi Opal Murni ya Nah, sudah menjadi Opal Semua gitu ya Kalau yang ini masih ada fosil kayu Sempurnya gitu ya Nah, jadi seperti itu Tapi sama saja ini Ada Kalimayanya Ini juga ada Kalimayanya tuh ya Karena ada warna jarongnya di fosil ini gitu ya Nah, kita sudah bisa lihat disini ya Nah, ini ya Ini sudah menjadi Kalimaya gitu ya Disini ada yang sudah dibentuk ya Nah, ini dibentuk ya Menjadi ini Nah, mata cincin gitu ya Nah, disini juga ada nih bahannya ya Nah, jadi bahannya seperti ini Nah, yang saya beri sinar ya Nah, ini Nah, Kalimaya Sempur tadi saya sudah sebutkan ya Nah, jadi ini akan saya videokan gitu ya Nah, untuk lebih jelasnya gitu ya Nah, ini akan saya taruh dulu ya Seperti ini Lalu saya akan mengambil contoh dari Bahan Kalimaya ya Ini saya ambil contoh ya Ya, jadi bahannya seperti ini ya Nah, ini Ini Kalimaya ya bahannya Ya, masih bahan gitu Ya, saya akan men-zoom ya Kameranya Supaya lebih dekat terlihat ya Nah, ini bahannya seperti ini ya Nah, ini bahan ini Ini jenisnya dari Kalimaya ini Nah, hitam ya Kita sudah bisa lihat disini ya Berwarna hitam gitu ya Ya, kalau Kalimaya Nah, ada yang warnanya putih Gitu ya, bening ada ya Kristal gitu kan Ada yang Nah, berwarna seperti teh Ada juga yang berwarna seperti kopi Gitu kan Ada yang berwarna seperti keabuan Gitu ya, abu-abu gitu ya Tapi intinya sama Itu semua Kalimaya Atau opal gitu ya Nah, jadi Saya akan menjelaskan sekali lagi ya Nah, untuk para pemula nih Yang belum kenalnya jenis dari Kalimaya atau opal gitu ya Nah, jadi antara Kalimaya susu Kalimaya kopi Ataupun Kalimaya abu gitu ya Ataupun Kalimaya kristal Nah, itu sama-sama Kalimaya itu ya Nah, cuma yang berbeda hanya Warnanya saja gitu ya Nah, karena kan ada yang Nah, seperti ini Saya ada contoh ini yang Nah, ini Seperti ini Nah, ini jenis Bisa juga kristal ini ya Tapi ini hampir menjadi Kalimaya teh gitu ya Karena ada ke Merah-merahan gitu ya Nah, seperti itu Banyak, coba coklat gitu lah Coklat kemerah-merahan ya Tapi masih ada juga beningnya Kita sudah bisa lihat disini ya Seperti ini Ini sudah dibentuk gitu ya Menjadi Mata cincin ya Ini bentuknya segitiga Kita sudah bisa lihat disini ya Saya akan memberikan Cahaya tambahan ya Nah, seperti ini Ya, saya akan Nah, ini Menunjukkan Kalimaya teh ya Seperti ini Ini akan saya zoom ya Kameranya Ya, seperti ini Kita sudah bisa lihat Ya, ini saya beri Cahaya tambahan gitu ya Supaya terlihat dengan Sangat jelas tentunya ya Penerangannya gitu ya Karena kan Agak sedikit gelap ini Nah, seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini ya Ya, ini jenisnya Kalimaya teh ya Karena seperti Warna dari air teh gitu ya Ya, ini juga Kalimaya ya Kalimaya Nah, nama-nama galiannya pun berbeda-beda gitu ya Tapi Nah, intinya sama itu Kalimaya juga gitu ya Sumpahnya ada Kalimaya Sodong Atau Kalimaya Galian Sumpah gitu ya Kalau Sodong itu nama galian gitu ya Nah, Sumpah gitu juga Nama galian Intinya semua sama gitu ya Nah, jadi Kalimaya juga gitu Batunya ya namanya ya Opal istilahnya ya Yang membedakan terkadang hanya galian gitu ya Ada galian Sumpah sama Ya, beda-beda lah Nah, galian Cipancur Itu pun ada gitu ya Memang indah ya Warna jarong dari Kalimaya gitu ya Ya, jadi ya Nah, semoga bermanfaat gitu ya Informasi gitu ya Untuk para pemula yang baru Mengenal jenis-jenis dari Kalimaya gitu ya Ya, tadi ada jenis Kalimaya Sempur ya Dan Kalimaya gitu ya Nah, saya akan mengulang kembali ya Kalau Kalimaya itu kan Sudah menjadi Opal murni ya Seperti ini Kalimaya disebutnya gitu ya Atau Opal gitu ya Kalau di lab perbatuan Ini disebut Namanya Opal gitu ya Nah, untuk yang saya pegang ini Jenisnya Black Opal Nah, Black Opal itu kan Nah, dalam bahasa Inggris Black itu hitam Nah, jadi Opal berwarna hitam lah Istilahnya seperti itu ya Nah, kalau jenis-jenis seperti Nah, yang putih susu gitu kan Itu namanya White Opal gitu ya Kalau di Di lab perbatuan lah istilahnya Kalau di Nah, diberi nama gitu ya Di identifikasi gitu ya Nah, dengan Ketitasnya lah di perbatuan gitu ya Biasanya seperti itu di lab Boleh perbatuan Ada yang hitam Black Opal Ada yang White Opal Ada yang Kristal Opal gitu ya Nah, kalau menurut pengetahuan saya sih Seperti itu gitu ya Tapi intinya semua sama gitu Mau warnanya putih ke Atau yang hitam Atau yang keabuan Atau yang istilahnya Warna T gitu Intinya yang dinilai itu Kualitas jarongnya gitu ya Kalau masalah Warna sebenarnya sih Tidak masalah gitu Yang dinilai nih dari Nah, ininya Warna jarong ini Bukannya badannya gitu ya Sebab, mah Warna badannya keabuan Atau kehitaman Itu sebenarnya Sama saja gitu Yang dinilai dari ini nih Jarongnya gitu ya Kualitas warnanya Komplit gitu Istilahnya seperti itu Sumpah makan Nah, komplit lah warnanya ya Ada merah Kuning Biru Ada hijau Ada seperti kemasan Kilau-kilau nya ya kan Terus perpaduannya Kalau digoyang gini kan Dia berganti-ganti warna Udah gitu Dia terang gitu ya Warnanya itu terang Jadi Nah, disitulah Keindahannya gitu ya Yang dinilai seperti itu Jadi antara Warna ya Black opal Ataupun Kelima ya White opal Ataupun Crystal opal Semua sama Intinya jarongnya Yang dinilai gitu ya Nah, kalau para penggemar sih Begitu Biasanya kalau sudah Menyukai ya Jenis Kalimaya Atau opal ya Pasti dia akan mengoleksi Gitu ya Jenis dari yang Black opalnya Atau yang white opalnya Atau yang kristal opalnya Ataupun Kalimaya Sempurnya Gitu ya Opal wood Gitu kan Ataupun Boulder opal Boulder opal Juga ada Gitu ya Nah, jadi Kebetulan yang saya bahas ini Nah, kedua Ini Namanya Dari Kalimaya Dan Kalimaya Sempur Gitu Jadi seperti itu Ya, nah Saya akan membahas ini ya Kalimaya Sempur Tadi saya sudah membahas ya Kalimaya Gitu ya Ya maaf Ini tidak saya videokan Satu persatu ya Kalimayanya Karena banyak Gitu ya Nanti videonya takut Kelamaan Gitu ya Nanti takutnya yang Menonton Bosen gitu Kalau terlalu panjang Videonya ya Jadi hanya beberapa saja Tadi yang saya videokan Gitu ya Untuk Ini apa Mengenali jenis dari Kalimaya Dan Kalimaya Sempur Gitu ya Tapi intinya semua sama Gitu ya Kalimaya juga Gitu ya Karena kita sudah bisa lihat Disini kan Nah, ini yang berjarong ini Ini kalimaya Gitu Tapi ini masih ada Fosil dari Kayu Sempurnya Tapi tetap saja Gitu ya Meskipun ini masih ada Fosil dari Kayu Sempurnya Tapi kalau cantik Seperti ini Warnanya Itu juga tetap Wah Diminati Banyak Penggemarnya Gitu Ataupun banyak Kolektor lah Yang Menggemar ya Untuk Mengkoleksi Atau Memilikinya Istilahnya Seperti itu ya Meskipun Kalimaya Sempur Itu juga Tetap Wah Ada Harganya Gitu ya Intinya yang dinilai Dari Kualitas Warna Jarong Natural Alamnya Gitu ya Nah, disitulah Yang menentukan Gitu ya Kecantikan dari Kalimaya Atau Opal Nah, kalau Saya nilai Seperti ini Cantik Gitu ya Meskipun Masih ada Fosil Kayu Sempurna Karena kan Jarongnya Aja tuh Kita sudah Bisa Lihat tuh Bergoyang Goyang Kalau Digoyang Kalau Nggak Digoyang Dia Nggak Akan Goyang Karena Digoyang Seperti ini Nah, jadi Bergoyang Goyang Bergoyang Goyang Itu Warnanya Juga Seperti Berubah Rubah Gitu kan Nah, kita sudah bisa lihat disini ya Tuh Saya goyang tuh Nah, dia pun seperti berubah-ubah Warnanya ya Karena disitulah Keindahannya Gitu ya Dari Warna jarong di Kalimaya Gitu ya Nah, ini nih Tuh Bagus kan Bagus banget Kalau menurut saya Karena saya ini Hobi Hobi dan penggemar Penggemar jenis dari Kalimaya ya Mau Kalimaya Sempur Mau Kalimaya Murni Atau Opal Tadi kan saya sudah Itu ya Ataupun Boulder Opal Atau apapun lah Istilahnya Yang ada Kandungan Kalimayanya Gitu ya Kalau Boulder Opal Itu Itu cadasnya Gitu ya Terkadang kan Ini Sumpah Mani ya Nah, ini Fosil Kayak sempur Nah, di dalam Lobang itu kan Semua terbungkus Cadas Cadas ya Cadas itu Seperti ya Dinding-dindingnya Istilahnya Mengeras Gitu ya Tapi di dinding-dinding Itu Di cadasnya Ada warna jarongnya Juga Nah, itulah Intinya Apa namanya Opal ya Nah, jadi Meskipun Di cadas itu Jadi Itu Boulder Opal Nah, ini Kalimaya Apa Opal Wood Gitu ya Atau Bisa juga disebut Kalau yang cadas itu ya Kalimaya Bleduk Bisa juga Kalimaya Bleduk Gitu ya Kalau untuk yang ini Kalimaya Sempur Gitu ya Nah, saya ulangi Kembali nih Kalau nama dari Kalimaya Bleduk Kalimaya Bleduk ya Itu kalau Di lab perbatuan Itu namanya Boulder Opal Gitu ya Nah, kalau yang seperti ini Ini Opal Wood Ya kan Wood Opal Kalau yang ini Tadi kan Opal Mana tadi ini Akan saya ambilkan Contoh saja Nah, kalau ini Opal Namanya Gitu ya Ini Opal Ini Opal Wood Seperti ini ya Ini namanya Opal Wood Kalau di lab perbatuan Gitu Yang saya tahu sih Seperti itu ya Tapi jujur saja ya Saya juga belum pernah Bikin lab batu Gitu Tapi kan saya Karena ini saja Mempelajari Dari Apa sih Yang saya lihat Dan saya Nah, inilah Saya Melihat secara langsung Biasanya kan Kalau di toko-toko itu Ada labnya Ada apa Seperti kertas ya Identifikasi lah Istilahnya Identitas ya Sumpah mah ini Nah, di sebelahnya kan Ada kayak seperti Kartu nama lah Nah, nama dari jenis ini Kan biasanya Di bawahnya ada Yang saya tahu Seperti itu Saya lihat-lihat Kalau di toko Batu Gitu kan Ataupun Saya lihat-lihat juga Di channel Youtube Ya, untuk menambah Pengetahuan saya Tentang Kalimaya Gitu Atau Opal Gitu ya Ya, ini ya Nah, ini jenisnya Opal boot Ya Ya, kali ini Saya tidak mencontohkan Yang Boulder Opal Ya, karena Ya, kita sudah bisa Lihat disini ya Bahannya hanya Kedua jenis ini aja Kalimaya Sempur Dan Kalimaya Seperti ini ya Kita sudah bisa Lihat Ini kita sudah bisa Lihat Ini Ada fosil Yang masih terlihat Fosil kayunya Gitu ya Tapi kan Jarongnya ini loh Yang Menambah Keindahannya Ibarat di fosil Kayu sempur Ada Kalimayanya Dan berjarong Gitu ya Nah, jadi Disitulah Indahnya Gitu ya Saya akan Menambah Ini pencahayaan Sedikitnya Supaya Terlihat Lebih telas Tentunya Seperti itulah Ya Jadi ya Ini saya ada Contoh nih Ini ada Dua Dua jenis Seperti ini Istilahnya Gitu Ini kan Kalimaya Sempur Ya Tapi kok Kayak Beda Gitu ya Warnanya Gitu ya Apa istilahnya Karakternya Gitu Tapi ini Jarong Sama aja Gitu Berjarong Juga Yang membedakan Ini nama galian Istilahnya Ini kedua Bahan ini Yang seperti ini Galian Dari Cikole Ini nama galiannya Seperti ini Cikole Kalau yang ini Kan Cipancur Gitu ya Oh disini Ya ini Galian Cipancur Seperti ini ya Ya kadang kan Setiap galian Kemungkinan Berbeda Gitu ya Nah mungkin Dari tanahnya Atau dari Kelembapan Udaranya Atau apapun lah Gitu ya Istilahnya Saya juga Sebenarnya Kurang tahu Gitu ya Tapi kan ini Ya Perkiraan aja Gitu ya Ini kan sama-sama Fosil Dari sempur Tapi kok Beda Seperti ini ya Terkadang ada Perbedaan dari Jenis tanahnya ya Biasanya sih Begitu Gitu Karena Biasanya Kalau di jenis ini Galian Cikole Itu tanahnya Seperti Kayak Kuning-kuning Gitu Biasanya Kalau ini Cipancur Kayak hijau Lumpurnya Gitu Istilahnya Ini lumpurnya Kayak Kayak Kuning-kuning Istilahnya Gitu Ya disitulah ya Perbedaannya Tapi intinya Sama aja Gitu Mau galian Manapun Nah itu Tidak masalah Gitu Yang intinya Kualitas Dari warna Jarongnya Gitu Nah intinya Semua kalimaya Ini pun kalimaya Ini kalimaya Yang berjarong Gitu Nah ini Fosil Tetap sama-sama Fosil Gitu Ini membedakan Di galiannya Saja Intinya Semua Sama Ya